Bismillahirrahmanirrahim Manfaat-manfaat yang ditentukan Maklum, artinya adalah diketahui Tapi maksudnya jadi ditentukan Kedua belah pihak sama-sama tahu Dan ditentukan Di dalam jual-beli tadi Awis tirotol mustari Awis tirotil mustari Alal ba'il manafi al-a'idata Alal mabi Atau Yaitu membolehkan Si pembeli mensyaratkan Kepada si penjual manfaat-manfaat Yang kembalinya kepada Barang yang diniagakan tadi Dalilnya banyak Minha diantaranya Sabda nabi Kau muslimin itu Sesuai dengan syarat-syarat mereka Indah yaitu apa Sesuai atau setia Kecuali syarat Yang menghalalkan Sesuatu yang haram Atau mengharamkan Sesuatu yang halal Wahadihi laisat mimma Yuhillu haraman Walayuharrimu halalan Sementara syarat-syarat ini Yang dibahas dalam bab kita ini Bukan termasuk Sesuatu yang Menghalalkan apa yang haram Ataupun Mengharamkan apa yang halal Waminha pendalilan mereka Juga apa Kelompok kedua Dan ini yang rojih Sebagaimana telah kita lewati Anahu salallahu alaihi wasallam Naha'ani sunia Illa'an Yuklam Rasul melarang Adanya perkecualian Tadi itu Saya jual barang ini Kecuali Manfaat tunggangannya Saya masih boleh Untuk menaikinya Selama sebulan Atau Rumah ini saya jual Kecuali Manfaatnya Yaitu selama sebulan Saya masih boleh tinggal disini Rasul melarang itu Tapi apa Illa'an yuklam Kecuali Kalau diketahui Wahadihi Syurutun Wastisna'atun Maklumah Sementara ini Yang kita bahas Dalam bab kita ini Adalah syarat-syarat Dan perkecualian Yang telah diketahui Yaitu Kedua belah pihak Sama-sama Tahu Sama-sama setuju Yaitu Telah ditentukan Bersama Saling menyetujui Harganya silah Disesuaikan Fatakunu Gairadakhilatin Finnahi Maka jadilah Pembahasan kita ini Tidak masuk Di dalam larangan Tersebut Waminha Dalil yang ketiga Hadisu Jabirinilladhi Ma'ana Hadis Jabir Yang bersama kita sekarang Yaitu Dalam bab ini Itsyara to'alan Nabi Sallallahu alaihi Zohro jamalihi Ilal madinah Manakala Beliau Mensyaratkan Kepada nabi Zohro jamalih Yaitu Tunggangan Unta dia Sampai ke madinah Yaitu Saya masih boleh Menunggang Unta saya Sampai ke madinah Dan tidak ada Dalam syarat-syarat ini Sesuatu yang Terlarang Yang dikhawatirkan Mahathir Pakai zal Yaitu terlarang Karibah Nggak ada ribanya Di sini Kenapa? Kalau harga umumnya Sekian Tapi kalau ada syarat Maka jadi sekian Ini wajar Karena Al-Ghunmu Bil-Ghurm Kerugian Itu Keuntungan Itu sesuai dengan Jerih payah Ini wajar Wal-Ghoror Ketertipuan Nggak ada ketertipuan Di sini Kenapa? Orang saling Ridha dan tahu Batasan-batasan Yang disepakati Wal-Ghoror Tidak ada saling Merugikan Tapi kan di sini Rasulullah rugi Nggak dapat tunggangan Kita katakan Rasulullah Beliau naik Tunggangan juga Selama ini Di dalam perang tersebut Dan dari sisi yang lain Yaitu apa? Mereka sudah Saling ridha Kalau Secara total Harganya sekian Tapi kalau Sebagian ya Harganya tinggal Saling Sepakat Yang penting apa? Saling sepakat Tidak ada yang merasa Dirugikan Ini tidak masalah Wal-Zulim Tidak ada kezoliman Di sini Fakai fatakul Muharramah Maka bagaimana Dia itu diharamkan Wal-aslu fil mu'amalat Al-ibahatu wassah Sementara Asal dari mu'amalat Transaksi-transaksi itu Adalah Pembolehan Dan kelapangan Dan inilah yang rojih Al-Al-Khilaf Tapi ini yang rojih Sebagaimana Dirojihkan oleh Imam Ibnul Qayyim Rahimahullahu ta'ala Di dalam I'lamul muwakiin Dan juga di dalam Kitab beliau I'wasatul lahfan Asal dari mu'amalat Adalah boleh Dengan dalil apa? Keumuman firman Allah ta'ala Wa'ahallallahu al-baik Allah menghalalkan Jual beli Jadi segala jenis Jual beli Hukum asalnya halal Kecuali Ada dalil yang Memperkecualikan Wassah dan kelapangan Wa'kama'annahulah Mafsada ta'fiha Sebagaimana Tidak ada kerusakan Di dalam Syarat yang Semacam ini Falaysat a'idhan Wasilatan ilal Mafsada Dia juga bukan Sarana Bukan Jalan untuk Sampai kepada Kerusakan Kenapa Jabir sekedar Ya gimana Beliau menjual Untanya sekarang Dalam keadaan Beliau tidak punya Unta Bagaimana jalan Dari tabuk Sampai ke Madinah Misalkan Atau Pertengahan jalan Sampai ke Madinah Dan seterusnya Beliau naik Unta saja Masih tertinggal Gimana kalau Jalan kaki Jadi Tidak ada yang Dirugikan Di dalam Persyaratan Jabir Tadi Tinggal saling Meridui Harganya Mereka Yaitu Pendapat kedua Tadi Menjawab Dalil-dalil Yang dipakai oleh Mufsidin Jangan kita katakan Perusak Tidak boleh Ini Jumur ulama Mereka orang-orang Baik Bukan perusak Tapi Orang-orang Yang menghukumi Rusaknya Akad Ma'asyarat Kalau disertai Dengan syarat Bahasanya hadis Nabi s.a.w. melarang Dari Perkecualian Di dalam Jual-beli Kecuali Apabila Diketahui Mafhumuhu Dalilun Min adil latina Justru Mafhumu Kholafahnya Ini dalil Termasuk Salah satu Dari dalil kami Dalil Pihak kedua Kenapa Mafhumu Kholafahnya Jelas Berarti Kalau Perkecualian Tadi itu Diketahui Bersama Maka Nabi tidak Melarang Karena Nabi sendiri Sudah mengatakan Illa An yuklam Berarti Ini justru Dalil kita Bukan dalil Kalian Fahuwa Radun Alaikum Maka Justru Hadis Kalian Ini Membantah Kalian Ada pun Hadis Nabi melarang Dari Jual-beli Dan syarat Maka Hadis ini Tidak Sah Tetapi Yang datang Adalah Tidak Halal Dua syarat Dalam jual-beli Dan ini pun Perlu apa Diperinci Apa maknanya itu Tayyib Ilahuna Wallahu A'lam Subhanakallahumma Wabiham Tikala Ilaha Ilanta Astaghfiruka Wa atubu Ilaik Walhamdulillahi Rabbil Alamin Jazakum Wa khairan Tidak